Penerapan PSBB dimulai hari ini di sejumlah wilayah untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di wilayah Cibinong saat ini kita telah terhubung dengan Brip2Denada di sana. Brip2Denada bagaimana kondisi terkini pelaksanaan PSBB di wilayah Cibinong. Baik, terima kasih Maria. Selamat pagi pemirsa. Kami laporkan kondisi ato lintas secara langsung dari kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dimana PSBB di Kabupaten Bogor dilaksanakan selama 14 hari mulai hari ini, Rabu 15 April 2020 hingga 29 April 2020. Dan hari pertama dilakukan sosialisasi dan kemudian pada hari kedua akan dilakukan kegiatan di hari ini yaitu sosialisasi untuk masyarakat untuk menggunakan masker. Juga untuk melakukan sosialisasi pembatasan modal transportasi umum. PMK Bogor juga melakukan pengawasan di sejumlah titik yaitu titik checkpoint di perbatasan Tanggerang Selatan, Parawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak. Pertugas juga melakukan pengawasan di sejumlah terminal yakni di terminal Cibinong, Cilengsi, dan Lewiliang. Selain itu pemerintah Kabupaten Bogor juga akan melakukan pengawasan di sejumlah stasiun yaitu stasiun Bojonggede, Cilebut, Cibinong, Nambu, Cilejet, Tenjo, dan Parung Panjang. Untuk lalu lintas di Bogor, yaitu lalu lintas dari arah Bogor yang akan mengarah ke Jakarta dalam situasi ramai kondusif lancar. Kemudian lalu lintas dari arah sebaliknya pun juga ramai kondisi pelancar. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam yang didominasi kendaraan roda 2. Lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Citerap dalam situasi ramai kondusif lancar atau normal. Ya, Maria. Beritulian ada bagi para pelanggar ini apakah masih terdapat yang melanggar dan juga apakah sudah dilakukan penindakan? Baik, Maria. Untuk hari ini adalah hari sosialisasi namun pada esok hari akan dilakukan penindakan. Penindakannya itu seperti memulangkan kembali para penumpang atau masyarakat yang akan menuju ke Kabupaten Bogor. Tidak dapat memasuki kawasan Kabupaten Bogor. Kembali ke sedia silakan. Beritulian ada, terima kasih untuk informasinya langsung dari Cibinong.